Kabar bahagia datang dari keluarga Wisnu Tama dan Gista Putri. Gista diketahui telah melahirkan seorang putri pada Jumat 15 November 2019 lalu. Kabar bahagia ini diunggah sang suami Wisnu Tama di akun Instagram pribadinya atwisnutama. Berikut informasinya. Dalam postingan tersebut, Wisnu Tama tampak mengunggah potret sang istri dan anaknya yang baru saja dilahirkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut tak lupa menuliskan rasa syukur atas kehadiran putrinya tersebut. Putri dari buah cintanya dengan model tersebut diberi nama Salima Putri Tama. Tak hanya Wisnu Tama, kabar bahagia ini juga diunggah mantan istrinya yaitu Wina Natalia. Wina bersama dua anaknya, Salva Ditya Tama dan Salai Dintama terlihat tengah berfoto bersama Salima dan Gista yang masih terbaring di rumah sakit. Hubungan baik antar kedua keluarga tersebut memang selalu menjadi sorotan. Meski Wina dan Wisnu Tama telah berpisah, mereka tetap menjalin hubungan dengan baik. Pada potret yang diunggahnya tersebut, Wina Natalia pun menambahkan sebuah keterangan untuk menyambut kehadiran anak Wisnu Tama. Welcome to the world, baby at Salima Putri Tama, tulisnya. Gista yang masih berbaring lemah di ranjang bersama sang buah hati pun terlihat antusias menyambut kedatangan mereka. Istri Wisnu Tama pun tampak tersenyum memeluk anaknya. Jangan lupa untuk mencari teman-teman. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati